Di pagi yang cerah, akhirnya kami pun terbangun dari dinginnya malam yang menyelimuti tubuh dan dari mimpi-mimpi yang menemani tidur kami Di pagi hari kami memutuskan untuk berjalan-jalan olahraga sedikit mengelilingi wisata Taman High Glein ini Ini kami sedang berada di taman depan gerbangnya Ini bisa dilihat, disini pun sudah terlihat bagus sekali, rapih sekali ya, pemandangannya indah sekali Setelah berkelilingi, mengelilingi Taman Wisata High Glein Di Sukawangi ini kami memutuskan untuk kembali ke perkembangan untuk persiapan masak untuk makan pagi Tempat untuk kami nge-camp itu tempatnya di ujung wisata High Glein ini Tepatnya berada di atas ya, yang ada vila 2 Di samping pila, di depan pila cukup bagus ya Karena dihiasi dengan taman yang begitu rapih dan ditanami oleh bunga-bunga Apalagi ketika melihat bunga yang sedang bermekaran itu sangat cantik sekali Ini di vila yang paling ujung ya Terdapat ada beberapa hiasan juga Termasuk ini ada patung-patung kecil yang menggambarkan Apa ya, ini Cinderella ya bersama kurcaci-kurcacinya Sangat bagus sekali ya tempat bersantainya juga Halo selamat pagi semuanya Sekarang menunjukkan jam 6 pagi Tadi kita habis olahraga sedikit Sekarang teman-teman lagi persiapan masak Ntar lagi saya juga akan berangkat untuk cari bahan-bahan yang lainnya Karena semalam kekurangan bahan masak juga Jadi mau tidak mau kita harus cari di sekitar sini Saya juga belum tahu Mungkin nanti sekalian keliling saya perlihatkan sedikit-sedikit juga Ini keadaan pagi di mana sebelah sana Cukup sangat indah dilihat oleh mata kita Banyak sekali pepohonan Di sana ada pohon pisang Di sini juga terlihat banyak sekali bunga-bunga yang bermekaran Begitu sangat indah sekali Terus di sebelah sana juga ada Apa? Pohon-pohon yang dindang Rapih juga ya tempatnya ini Bersih Kan biasanya yang namanya Pohon itu di bawahnya banyak sekali Daun-daun yang berjatuhan Tapi di sini cukup rapih Mungkin karena Perawatannya yang Rajin dilakukan pembersihannya sama yang lainnya Jadi rapih Terus cukup-cukupnya juga tidak Apa ya Tidak terlalu tinggi gitu ya Jadi Baru-benar Bagus Terus aja Yuk kita lanjut ke kegiatan selanjutnya Ikuti terus Anol Sang Penegak Nah teman-teman Ini Kita Apa sih? Makanan sudah matang Jadi ini lagi dipersiapkan Sekitar lagi kita mau makan-makan Yang belum makan yuk Kesini kita makan Bareng Sama kawan Kan aja Pagi dipersiapkan Makanan Untuk makan bersama Baik Pak Ustaz Latif Berdoa mulai Nah Kekasan Selepas makan kita kumpul Bareng teman-teman Ngerium Sambil Menjalankan sesuatu Kayak Mereka Kalau begitulah Cukupnya Curhat-curhatan Sambil ditemani Secangkir kopi Bareng-bareng Dan kue Gemblong Semua masalah Yang kami Hadapi Yang pernah melintasi Kehidupan kami Secara Tiba-tiba Menghilang Entah kemana Sehabis kita Bareng-bareng Canda-bareng Bersama Ya baiklah itulah tadi Hasil review saya Bersama teman-teman BSC Dan keluarga Sekolah Dasar Insan Cendikia Disini Kita habis Camp ceria Jadi Tempatnya Bukan dominan Bukan tempat wisata Lebih ke Tempat penginapan Sama Tempat campingnya Ya karena disini Hanya disediakan Tempat camping-camping Dan Vila-vila Tapi untuk Tempatnya disini Cukup sangat Indah sekali Karena Di belakang Bahkan dikelilingi Bukit-bukit Dan pegunungan Jadi kita bisa Sambil Melihat Suasana yang Begitu sangat Memuaskan Sekali Memanjakan mata Seperti itu Ya Jadi disini juga Tadi kita Pagi-pagi Bersama teman-teman Sambil Bisa melihat Apa sih Matahari Terbit Seperti itu Sangat Luar biasa Sekali Jadi bagi teman-teman Yang mau Cari tempat Penginapan Ataupun Mau Camp ceria Disini juga Tempatnya Tersedia Musyallah Ada Kamar mandi pun Di setiap sudut Disediakan Jadi seperti itu Jadi kita tidak Perlu buang air besar Dimana saja Karena sudah ada Tempatnya Oke itulah Hasil Petualangan Saya bersama Teman-teman Jangan lupa Untuk subscribe Like Jika suka Dislike Jika tidak suka Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax